Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Materinya kita lanjutkan dengan pesawat sederhana Pesawat adalah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia Disini disikatakan pesawat sederhana Karena alat yang digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia Itu hanya terdiri dari satu masam gaya Nah disini ada beberapa contoh Yang prinsip kerja pesawat sederhana Yang pertama adalah pembuka botol Kemudian katrol digunakan untuk menimba air Dan disini papan yang dijadikan miring untuk menaikkan beban ke tempat yang lebih tinggi Nah disini jenis pesawat sederhana yang pertama adalah katrol Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah gaya Merubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah Jadi disini mengubah arah gaya angkat menjadi gaya tarik Katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit Yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban Nah disini katrol tetap Artinya katrolnya ini tetap di tempat tidak berubah-rubah Nah pada katrol tetap disini ada titik tumpu Titik tumpu merupakan titik dimana katrol berputar Yaitu berada di titik O Yang kedua adalah titik kuasa Atau titik dimana kuasa diberikan Yaitu berada pada titik B Karena adalah bahasanya tali dan katrol bersentuhan di titik B Yang berikutnya titik A itu adalah titik beban Tempat dimana beban berada Kemudian disini ada lengan beban Yaitu merupakan jarak antara beban dengan titik tumpu Jadi titik O ke A itu merupakan lengan beban Jadi panjang lengan beban Yang berikutnya adalah lengan kuasa Yaitu jarak antara kuasa dengan titik tumpu Jadi jarak antara titik B ke titik O Itu adalah disebut dengan lengan kuasa Kemudian disini ada keuntungan mekanis Keuntungan mekanis merupakan Berapa kali pesawat sederhana melipat gandakan gaya Atau bisa juga dikatakan bahwa Keuntungan mekanis itu adalah Perbandingan antara beban Dengan kuasa Atau lengan kuasa dengan lengan beban Atau bisa juga dari lengan kuasa Dengan lengan beban Nah disini keuntungan mekanis dirumuskan Dengan KM sama dengan W per F Atau sama juga dengan LK per LB Nah pada katrol tetap disini Keuntungan mekanisnya Keuntungan mekanis untuk katrol tetap Karena disini tadi LK per LB Gimana LK LK itu berarti jarak antara O ke B Atau B ke O ya Dengan O ke A Nah panjang antara Atau jarak antara B ke O Dengan O ke A itu adalah sama Maka disini bisa dikatakan Bahwa keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah Satu Jadi disini karena lengan kuasa Sama dengan panjang lengan beban Nah sekarang untuk katrol bergerak Pada katrol bergerak disini Berarti katrolnya yang bergerak Kalau tadi katrolnya yang tetap Nah pada katrol bergerak disini Titik tumpu berada pada titik A Yaitu tempat dimana katrol berputar Kemudian titik beban berada di titik O Kemudian titik kuasanya berada di titik B Kemudian lengan beban Merupakan jarak antara beban dengan titik tumpu Berarti panjang atau jarak dari Titik O ke titik A Kemudian lengan kuasa Yaitu merupakan jarak antara kuasa Dengan titik tumpu Berarti dari titik A ke titik B Atau dari titik B ke titik A Kemudian keuntungan mekanis Keuntungan mekanis untuk katrol tetap Keuntungan mekanisnya dicari dari Perbandingan antara beban dengan kuasa Atau perbandingan lengan kuasa dengan lengan beban Nah disini pada katrol bergerak Katrol bergerak ya Keuntungan mekanisnya Berarti dicari dari Lengan kuasa per lengan beban Lengan kuasanya Berarti Jarak antara titik tumpu dengan kuasa Berarti dari A ke B Dengan A ke O Nah karena jarak A ke B Berarti jarak antara Atau panjang dari A ke O Ditambah O ke B Per A O Atau O Per A O ya Karena disini jarak A O Sama dengan O Sama dengan O B Sama dengan O B Maka dikatakan Berarti ini adalah Sama dengan 2 Berarti ini kan A O Ditambah A O Per A O Berarti A O sama A O Berarti 2 A O Per A O Berarti disini Keuntungan mekanis Pada katrol Bergerak adalah 2 Nah sekarang katrol majemuk Katrol majemuk Merupakan Gabungan dari Beberapa macam katrol Nah untuk Keuntungan mekanis Keuntungan mekanis Pada Katrol majemuk Itu Sebanding dengan Jumlah tali Yang Menahan beban Jadi sama dengan Jumlah Tali Yang Menahan Beban Berarti disini Jumlah talinya Ada Satu Menahan beban Satu Kemudian Dua Tiga Empat Jadi disini Keuntungan mekanisnya Adalah Empat Tali Jadi jumlah Tali Yang menahan Beban Jadi ada Satu Dua Tiga Empat Kita iklan dulu ya Untuk Channel ini Yang belum Like Silahkan like dulu Kemudian Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Jangan lupa Tekan Tanda Bell Atau Tanda Loncengnya Supaya Kalian Dapat Berlangganan Tidak Ketinggalan Dengan Materi Yang Baru Kemudian yang berikutnya adalah Roda Berporos Nah roda Berporos Misalkan disini Biasanya Sudah tidak asing lagi Kita Keseharian Biasa Menggunakan Namanya Sepeda Sepeda itu Ada gearnya Ada gear Depan Gear Belakang Disini Gearnya Berbeda Nah untuk Keuntungan mekanisnya Keuntungan mekanis Pada roda Berporos Yaitu Merupakan Perbandingan Antara R Besar Berbanding R Kecil Sama Dengan G2 Berbanding G1 R Besar Adalah Jari-jari Gear Besar Berbanding Dengan Jari-jari Gear Kecil Kemudian Bisa juga Dicari Dengan Untuk Selanjutnya Bidang Miring Bidang Miring Merupakan Bidang Datar Yang Diletakkan Miring Atau Membentuk Sudut Tertentu Sehingga Dapat Memperkecil Gaya Puasa Nah disini Untuk Bidang Miring Disini Ada Sebuah Peti Yang Akan Dinaikkan Ke Atas Sebuah Teruk Nah disini Ada Beberapa Hal Yang Harus Diketahui Nah disini W Nah disini W nya Adalah Gaya Beban Kemudian F nya Adalah Puasa Dan Ditarik Kemudian S Adalah Panjang Bidang Miring Miring Kemudian H nya Adalah Tinggi Bidang Miring Jadi disini Ini merupakan Keuntungan mekanis Pada Bidang Miring Yaitu Perbandingan Antara Gaya Dengan Puasanya Atau Perbandingan Antara Panjang Bidang Miring Dengan Tinggi Bidang Miring Jadi pada Bidang Miring Itu berlaku Hukum W Kali LH Sama Dengan F Kali S Ini merupakan Hukum Kestimbangan Pada Bidang Miring Jadi dimana Beban Dikalikan Dengan Tinggi Bidang Miring Sama Dengan Kuasa Dikalikan Panjang Bidang Miring Kemudian Yang berikutnya Adalah Tuas Atau Pengungkir Nah disini Seorang Anak Itu akan Memindahkan Batu Besar Dengan Sebuah Tongkat Yang Dijadikan Sebagai Pengungkir Maka disini Dijadikan Titik A Ini merupakan Kuasa Buat Anak Kuasa Atau Tempat Melakukan Usaha Atau Kerja Kemudian Titik B Merupakan Tempat Beban Diletakkan Titik C Adalah Titik Tumpu Tempat Dimana Pesawat Ditumpu Atau Dimana Pengungkir Bergerak Berputar Kemudian Lengan Kuasa Merupakan Jarak Antara Kuasa Dengan Titik Tumpu Yaitu Jarak Dari A Ke C Kemudian Lengan Beban Merupakan Jarak Antara Beban Ke titik Tumpu Atau B Ke C Berarti Disini Ini Adalah Kuasanya Disini Adalah Titik Tumpu Ini Adalah Beban Boleh Katakan W Panjang Dari Sini Berarti Jarak Antara Titik Tumpu Dengan Kuasa Maka Ini Disebut Dengan Kuasa Kemudian Disini Jarak Antara Titik Tumpu Dengan Beban Maka Ini Dikenah Dengan Beban LB Yang Selanjutnya Adalah Jenis Jenis Tuas Tuas Itu Ada Tiga Jenis Jenis Pertama Jenis Kedua Dan Jenis Ketiga Jenis Pertama Tuas Jenis Pertama Disini Kita kata Konsinya Adalah T T Itu Artinya Titik Tumpu Berada Di Tengah Berada Di Tengah Antara Ini Kuasa Dengan Beban Jadi Titik Tumpunya Berada Di Tengah Tengah Antara Kuasa Dengan Beban Kemudian Tuas Jenis Kedua Jenis Kedua Ini Adalah Kuasa Ini Bak Pasir Adalah Bebannya Kemudian Ini Adalah Titik Tumpunya Jadi Disini Berarti Tuas Jenis Kedua Beban Berada Di Antara Kuasa Dan Titik Tumpu Kalau Ini Kungsinya Kata Kungsinya B Kemudian Jenis Tuas Yang Ketiga Yaitu Kuasa Berada Di Tengah Tengah Nah Ini Berarti Kuasa Ini Adalah Titik Tumpu Kemudian Ini Adalah Beban Jadi Kuasa Berada Di Antara Atau Di Tengah Tengah Di Antara Titik Tumpu Dengan Beban Itu Tuas Jenis Ketiga Nah Untuk Contoh Tuas Jenis Pertama Adalah Gunting Kemudian Pemotong Kuku Kemudian Tuas Jenis Kedua Adalah Jirobak Jirobak Kemudian Pemecah Kemiri Dan Tuas Jenis Ketiga Adalah Pinset Dan Stapler Sekarang Keuntungan Mekanis Dari Tuas Atau Pengungkit Dan Disini Pada Pengungkit Ini Keuntungan Mekanisnya Jadi ya Bahwa Keuntungan Mekanis Merupakan Beban Berbanding Kuasa Atau Lengan Beban Berbanding Dengan Kuasa Jadi Bisa Dicari Dari Beban Berbanding Kuasa W Per R Atau Bisa Dicari Dari Lengan Kuasa Berbanding Dengan Beban Dan Disini Pada Tuas Ini Adalah Titik Tumpunya B Ini Adalah B W Atau B Bebannya Kemudian Ini Adalah F Kuasa Jadi Berarti Ini Termasuk Tuas Sinis Pertama Jadi Titik Tumpu Berada Diantara Kuasa Dan Beban Nah Pada Tuas Atau Pengungkit Berlaku Rumus Kesetimbangan LK Kali F Sama Dengan W Kali LB Atau Lengan Kuasa Kali Kuasa Sama Dengan Beban Kali Dengan Beban Kemudian Prinsip Pesawat Kerja Pesawat Sederhana Pada Sistem Gerak Manusia Nah Disini Ada Orang Yang Mengangkat Barbel Seorang Mengangkat Barbel Maka Disini Ini Adalah Titik Tumpunya Posisi Lengan Dan Kuasa Titik Tumpunya Berada Pada Sikut Ini Adalah Titik Tumpu Kemudian Kuasanya Berada Di Antara Ini Atau Kita Lihat Disini Pada Tulangnya Kuasanya Berada Pada Kekuatan Tulang Hasta Dan Pengumpil Tulang Hasta Jadi Kuasanya Pada Tulang Hasta Kemudian Berarti Disini Beban Jadi Disini Berarti Kuasanya Ya Di tulang Hasta Kemudian Beban Di Tujung Tangan Kepinan Jari Berarti Disini Termasuk Luas Jenis Ketiga Ya Orang Orang Sedang Mengkat Barbel Kemudian Contoh Lain Disini Prinsip Prinsip kerja Pesaudara Pada Saat Bermain Bulu Tangkis Nah Untuk Disini Ada Beberapa Ada Tiga Jenis Pengukis Pengukis Jenis Satu Titik Tumpu Berada Di Antara Kuasa Dan Beban Menggunakan Otot Leher Untuk Mengada Berarti Disini Titik Tumpunya Ini Adalah Bubannya Ini Adalah Kuasa Berarti Titik Tumpu Berada Di Tengah Jadi Terjadi Ketika Pemen Bulu Tangkis Menggunakan Otot Leher Untuk Mengadakan Kepalanya Berarti Titik Tumpunya Otot Leher Kemudian Pengkid Jenis Ketiga Berarti Beban Kuasa Titik Tumpu Kuasa Terletak Di Antara Titik Tumpu Dan Beban Kondisi Ini Terjadi Ketika Pemain Bulu Tangkis Menegangkan Otot Lengan Dan Bahu Kemudian Pesawat Jenis Kedua Ini Adalah Kuasa Beban Titik Tumpu Beban Berada Di Antara Titik Tumpu Dan Kuasa Kondisi Ini Terjadi Ketika Otot Betis Pemain Bulu Tangkis Mengangkat Beban Tubuhnya Dengan Bertumpu Pada Tari Itu Berarti Pencipt Kerja Pesawat Sederhana Yang Ada Pada Hubu Manusia Contoh Soal Yang Pertama Berapakah Gaya Yang Dibutuhkan Dina Untuk Mengangkat Air Seberat 60 Newton Dengan Menggunakan Cutrol Seperti Gambar Di Samping Ini Yang Kedua Berapakah Gaya Yang Dibutuhkan Oleh Anwar Untuk Mengangkat Semen Seberat 150 Newton Jika Menggunakan Cutrol Seperti Gambar Di Samping Nah Untuk Soal Yang Pertama Soal Yang Pertama Berarti Tulis Dulu Yang Diketahui Yang Diketahui W W 60 Newton Kemudian Karena Di sini Cutrol Termasuk Jenis Cutrol Tetap Maka Keuntungan Mekanis Sama Dengan 1 Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Adalah F Sama Dengan Berapa Jawab Jawab Berarti KM Sama Dengan W Per F Sama Dengan Satu Sama Dengan 60 Per F Berarti F nya Sama Dengan 60 Newton Kemudian Untuk Gambar Dua Gambar Dua Diketahui W Ini Adalah 150 Newton Kemudian Karena Di sini Termasuk Cutrol Berganja Berat Maka Di sini Keuntungan Mekanis Nya Adalah Dua Yang Diketahui Adalah F Berat Berat Berarti KM Sama Dengan W Per F KM Nya Adalah Dua Sama Dengan 150 Per F Berarti F nya Sama Dengan 150 Per Dua Sama Dengan 75 Newton Kemudian Untuk Contoh Soal Selanjutnya Contoh Selanjutnya Ini Gambar Pertama Gambar Itu Yang Diketahui F F Adalah 125 Ton LK Adalah 1,5 Meter Atau Sama Dengan 150 cm Kemudian LB 30 cm Yang Yang ditanyakan Yang ditanyakan Yang ditanyakan A adalah B nya Kenapa Kemudian B nya Adalah Kemudian Kemudian Jawab Untuk Yang A Berarti W Sama Dengan F F Kali LK Per LB 30 150 30 30 berarti 5 maka W nya 5 x 125 berarti 625 Newton yang A yang B nya berarti keuntungan mekanis sama dengan LK per LB LK nya 150 LB nya 30 190 berarti 5 x jadi keuntungan mekanisnya 5 x pada 2 x ini kemudian untuk gambar yang kedua 5 x kita beli W nya adalah 2400 Newton kemudian LB 50 atau 50 cm kemudian LK merupakan jarak ketik tumpu kekuasa berarti berarti 150 cm yang ditanyakan A adalah F nya sama dengan berapa B adalah keuntungan mekanis yang baru jawab yang baru jawab yang A berarti F sama dengan W kali LB per LK ini adalah 2400 kali LB 50 per LK nya 150 50 dan 150 dibagi 50 101 yang ini 3 berarti 2400 dibagi 3 200 kemudian B keuntungan mekanis nya adalah LK per LB dan nanya dengan LK per LB ya LK nya 150 per 50 cm per 50 cm berarti berarti 3 kali keuntungan mekanis nya ya contoh soal selanjutnya perhatikan gambar bidang miring berikut jika besar gaya F adalah 120 ton tentukan A keuntungan mekanik bidang miring B berat beban nah disini berarti disini ada W yang diketahui yang diketahui adalah F nya 120 ton kemudian tinggi bidang miring A adalah 3 meter nah disini untuk mencari ini keuntungan mekanis bidang miring itu dibutuhkan beban dan kuasa bebannya belum diketahui kemudian disini bisa juga dicari dari panjang bidang miring pertinggi bidang miring nah berarti disini yang bisa dicari adalah panjang bidang miring atau S S panjang bidang miring ini dari dari sini ke sini berarti S nya akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 6 beras ditambah 9 25 sama dengan 5 tetap yang ditanyakan A adalah keuntungan mekanis bidang miring B adalah berat beban atau W coba B hidup yang A berarti KM sama dengan S per A atau KB S yang adalah 5 meter per 3 meter kemudian yang B nya dia adalah berat beban pada bidang miring berlaku rumus W sama per A selanjutnya F nya tadi adalah 120 S nya adalah 5 per H nya adalah 3 120 bagi 3 tapi sini 40 jadi W nya 40 kali 5 jadi 200 ini 20 20 20 20 20 saya tutup dengan Bilahi Tau Pekuadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pekuadaya